Charging dock di mouse itu gimmick doang Itu adalah ungkapan yang gue bilang pas nge-review si Rexy Shagga Mouse 300 ribuan yang udah 3 mode wireless dan dapet charging dock juga Alasan gue bilang charging dock di mouse gaming wireless itu adalah gimmick, itu simple Lo di tengah-tengah game kompetitif, terus mouse lo mati Kan repot kalo misalnya nge-charge harus pake charging dock Dan soalnya disini selama ini gue lebih prefer untuk pake mouse gaming wireless Yang kalo misalnya baterainya abis, itu nge-charge-nya pake kabel Karena ya kalo lagi di tengah-tengah game kompetitif, tinggal colok aja dan lanjut main lagi Tapi sejak itu gue sadar kalo gak semua orang itu pake mouse gaming wireless itu buat main game kompetitif aja Ada yang pake buat kerja, ada juga yang pake buat main game kasual Atau sekedar pengen mejanya yang lebih rapi tanpa keliatan satupun kabel Jadi lebih pilih mouse yang ada charging docknya ketimbang mouse yang chargingnya pake kabel Nah kebetulan disini gue lagi kedatangan mouse terbaru dari Pressplay Yang rilisnya itu di akhir tahun 2023 kemarin ya Pressplay Nova V4 Mouse wireless 300 ribuan yang udah ada charging docknya juga Nah di video ini gue pengen bandingin secara langsung si Pressplay Nova V4 ini Sama si Pressplay Icarus V2 Yang mana adalah mouse flagshipnya si Pressplay Supaya disini gue bisa ngeliat secara objektif Kira-kira buat kalayak umum gitu ya Buat masyarakat umum, itu lebih worth it beli yang mana? Lebih worth it beli mouse 300 ribuan tapi udah ada charging docknya? Atau mouse 500 ribuan tapi sensornya udah flagship? Jadi, ayo kita bahas bareng-bareng Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy Dan di video ini gue pengen ngebandingin dua mouse yang mana Yang satunya itu adalah mouse 300 ribuan yang fiturnya itu banyak Dan mouse 500 ribuan yang udah pake sensor flagship Tapi sebelum gue masuk ke comparisonnya Gue mau bahas dulu sedikit soal si Pressplay Nova V4 ini Karena dia itu mouse baru ya Jadi ya gue liat di Youtube belum ada yang review juga Buat paket pembeliannya, kalian bakal dapet si unit mouse-nya Yang mana dongle-nya tuh ada langsung di kompartemen di bagian bawah mouse-nya Terus dapet kabel Type-C Dan dapet grip, tape, dan extra mouse fit Yang mana adalah hal yang cukup wow ya Buat mouse kelas 300 ribuan Nah, kalau buat charging dock-nya Ya, kalian dapet si charging dock-nya aja Jadi si Nova V4 dari Pressplay ini tuh Basically punya premise yang hampir sama persis ya Sama si Rexus Shaga Basically dia itu sama-sama ngebawa fitur charging dock Yang mana sebelumnya itu cuma ada di mouse-mouse gaming yang mahal Kayak brand-brand Razer gitu ya Terus Logitech juga kalau nggak salah ada gitu Dan fitur itu dibawa ke range harga yang lebih friendly sama dompet-dompet kita Di harga 300 ribuan aja cuy Cuman disini ada yang lucu dari si Pressplay Nova V4 ini Kalau misalnya kalian ngikutin perkembangan brand-brand lokal Sebenernya ada brand lokal lain yang pernah ngeluarin mouse Dengan desain dan shape yang hampir sama persis Sama si Pressplay Nova V4 ini Digital Alliance DA cuy Si Nova V4 ini punya bentuk dan desain yang sama persis Sama si DA Luna V2 Cuman bedanya ya si Nova V4 ini udah wireless Dan ada charging dock-nya sedangkan si Luna V2 itu masih wired dan pakai sensor yang bisa dibilang jelek lah ya Ya sebenernya hal kayak gini wajar sih ya di kalangan brand lokal yang masih ngambil barangnya tuh dari pabrik luar Dan ya cuma OEM atau ODM aja Jadi sebenernya ya bukan jadi masalah yang gede banget sih Selama dari antar dua brand lokal nggak persis one-to-one clone gitu Harusnya nggak jadi permasalahan Tinggal kita lihat aja siapa yang lebih laku ya kan Secara shape dia termasuk ke kategori mouse gede Panjang banget ya form factor-nya Dan hump-nya tuh di tengah jadi secara bentuk menurut gue masih bisa masuk ke tangan kecil Tapi emang agak maksa dikit Bobotnya ada di sekitar 80 gram yang mana bukan mouse lightweight ya Dan ada RGB-nya di bagian bawah depan mouse-nya Untuk koneksinya dia itu 3-mode wireless yang mana artinya dia bisa pakai bluetooth Bisa pakai dongle dan bisa wire type C Dan yang uniknya lagi dia itu di bagian bawah mouse-nya ada tombol dedicated buat ngatur polling rate-nya Tapi tenang aja Hal-hal kayak RGB, polling rate, DPI itu semuanya udah bisa diatur via software si mouse-nya sendiri Paling hal terakhir yang bisa gue highlight dari Pressplay Nova V4 ini tuh Ya charging dock-nya yang mana dia itu dipakai buat semacam jadi wireless charge Eh jatuh Paling hal terakhir yang bisa gue highlight dari si Pressplay Nova V4 ini tuh Ya charging dock-nya yang mana dia itu dipakai buat ya nge-charge mouse-nya secara wireless Sisanya ya layaknya mouse wireless gaming 300 ribuan lain ya Sensornya sama-sama pakai 3325 Terus switch-nya masih pakai yang 20 juta klik Fit-nya ya udah PTFE lah, oke lah Pokoknya ya basicnya mouse gaming wireless di harga segitu Nah di sisi lain ada Pressplay Icarus V2 yang mana adalah mouse flagship dari si Pressplay Tapi mouse ini tuh bukan mouse baru Jadi kalau misalnya gue review sekarang itu rasanya udah ketinggalan jaman banget ya Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton review khusus si Icarus V2 aja Gue saranin untuk search aja di Youtube itu ada kreator-kreator lain udah pernah review semua Di sini gue mau bandingin antara mouse gaming 300 ribuan dan 500 ribuan Kira-kira yang mana yang lebih worth it dan lebih cocok kalau misalnya dibeli untuk masyarakat umum Jadi di sini gue bakal bikin tabel comparison berdasarkan beberapa faktor Yang pertama ada kelengkapan di paket pembelian Terus abis itu looks, kapabilitas wireless, fitur tambahan, kapabilitas di gaming kompetitif, kapabilitas di produktivitas, dan pastinya price to performance Oke jadi yang pertama gue mau bahas dulu dari segi paket pembeliannya Di sini Pressplay Nova V4 dan juga Icarus V2 itu kurang lebih untuk paket pembeliannya Yang mana adalah aksesoris-aksesoris tambahannya itu tuh bisa dibilang hampir sama persis Sama-sama dapet kabel, dapet grip tape, dapet extra mouse fit Pokoknya sama-sama lengkap dan keduanya juga punya keunggulan di segi ini dari saingan-saingannya Dan uniknya di penilaian yang dari segi ini itu tuh kedua mouse punya keunggulan masing-masing Nova V4 dapet charging dock Dan untuk si Icarus V2 ini itu grip tape-nya dapet yang custom design Jadi mungkin untuk segi paket pembelian gue akan nyatakan kedua mouse ini itu seri Lanjut ke looks Di sini Nova V4 bisa dibilang dia itu looks-nya gaming banget ya Ada RGB-nya, terus tombol-tombolnya juga bentuknya agresif Bagian bawah mouse-nya juga kayak gaming banget gitu lah Sedangkan si Icarus V2 ini punya desain yang bisa dibilang jauh lebih minimalis ya Penempatan logonya juga cakep banget di bagian kiri si mouse-nya Dan dia itu shell-nya interchangeable yang artinya dia itu punya dua looks untuk satu mouse Yang mana kalau misalnya kalian pengen looks yang lebih clean itu pake yang solid Dan kalau misalnya kalian pengen yang lebih gaming itu bisa pake yang bolong-bolong yang mana udah ada di dalam boxnya Jadi disini untuk penilaian secara looks gue bisa kasih poinnya ke Icarus V2 karena jauh lebih fleksibel Nah sekarang kapabilitas wireless Icarus V2 ini punya dua mode koneksi yang mana dia itu bisa pake kabel Type-C dan juga wireless pake dongle Sedangkan si Pre-Explay Nova V4 ini punya tiga mode koneksi Yang mana dia bisa pake kabel, bisa wireless pake dongle, dan bisa juga pake bluetooth Nge-charge-nya juga sama-sama bisa pake Type-C yang udah included di boxnya Tapi si Nova V4 itu seperti yang kalian tau bisa nge-charge pake charging dock juga Jadi bisa gue nyatakan kalau penilaian dari kapabilitas wireless itu gue kasih poinnya ke Nova V4 Lebih lengkap ya Kalau secara fitur, sebenernya kedua mouse ini tuh sama-sama fiturnya lengkap Sama-sama punya software, sama-sama polling rate-nya udah 1000Hz Sama-sama lengkap lah fiturnya Jadi disini bisa gue nyatain kalau untuk fitur, kedua mouse ini seri Nah sekarang kita masuk ke kategori yang bakal lebih jomplang nih Kapabilitas di gaming kompetitif Nova V4 ini udah punya polling rate 1000Hz Tapi ya dia sensornya masih pake sensor entry level, si PMW-325 Sedangkan si Icarus V2 ini udah pake sensor flagship, PAW-3395 Yang artinya secara spek sensor kayak IPS, DPI gitu-gitu tuh Pasti jauh lebih unggul mouse yang pake 3395 ya Secara bobot juga si Icarus V2 ini jauh lebih enteng Dia itu ada di 50-60an gram aja Sedangkan yang Nova V4 ini tuh di 80an gram Tapi sekali lagi gue ingetin untuk bobot itu pastinya balik ke preferensi masing-masing Cuman ya kalau secara fitur sensor dan lain sebagainya untuk gaming kompetitif Itu secara objektif poinnya gue kasih ke Icarus V2 Nah tapi untuk kapabilitas produktivitas Perbedaan antara sensor 3325 sama 3395 itu sebenernya gak kerasa ya Jadi mungkin yang lebih penting itu justru baterainya Terus kapabilitas wirelessnya Dan mungkin switch yang dipake sama si mouse-nya Secara wireless memang yang lebih menang itu si Nova V4 Karena dia itu bisa 3-mode ya Jadi artinya kalau misalnya kalian pengen kerja Dan males bawa-bawa donggel atau cabut colok donggel lagi dari PC kalian gitu Kalau misalnya pengen bawa ke kafe, ke kantor gitu ya Itu bisa langsung pake mode Bluetoothnya aja Nah si baterai Nova V4 ini juga cukup awet ya Dan dia itu ada fitur auto sleepnya Yang mana kalau misalnya dia itu lama gak digerakin Itu dia bakal ngesleep dan kalau misalnya mau digerakin lagi itu Harus nge-click buat nge-wake up si mouse-nya Jadi gue rasa kalau buat kerja, buat produktivitas Itu rasanya poinnya itu condong ke price play Nova V4 Nah sekarang price to performance Kedua mouse ini sama-sama punya price to performance yang mantep banget 300 ribuan untuk mouse gaming wireless 3-mode wireless Yang mana dia itu udah dapet charging dock juga ya Dan 500 ribuan untuk mouse gaming wireless yang lightweight Dan udah pake sensor flagship Bahkan si Icarus V2 ini pas dia rilis itu Dia itu adalah mouse lokal dengan sensor 3395 paling murah Cuman sayangnya setelah itu Banyak brand lokal lain yang ngeluarin mouse-mouse Yang pake sensor 3395 juga Tapi taro price point yang lebih rendah Sedangkan si Nova V4 ini Sampai sekarang itu saingannya cuma satu Yaitu adalah si Rexu Shaga Yang mana kalau misalnya dibandingin head-to-head Si Nova V4 ini bisa dibilang lebih menang Karena dia itu untuk kelengkapan paket pembeliannya itu lebih lengkap Jadi kalau untuk point price to performance Sebenernya disini tuh tipis banget ya Tapi ya masih lebih condong ke price play Nova V4 Jadi kurang lebih untuk komparasinya seperti itu Untuk price play Nova V4 dan juga Icarus V2 ya Jadi secara diatas kertas menurut gua Si Nova V4 ini bisa dibilang lebih worth it untuk masyarakat umum Tapi sebenernya pernyataan ini tuh gak bisa kalian telan mentah-mentah Karena kedua mouse ini bisa dibilang cukup berbeda untuk peruntukannya Nova V4 ini lebih diperuntukkan buat gaming kasual Dan juga bisa buat kerja juga karena ya gampang dibawa kemana-mananya Sedangkan si Icarus V2 ini lebih diperuntukkan buat main game kompetitif Kayak Valorant, CS, gitu-gitu ya Apakah Nova V4 gak bisa dipakai buat gaming kompetitif? Ya bisa aja, cuman ya kurang maksimal Dan apakah Icarus V2 gak bisa dipakai buat kerja? Ya sekali lagi bisa aja, tapi ya kurang maksimal juga Kedua mouse sama-sama punya keunggulan masing-masing Jadi ya tinggal kalian pilih aja Lebih butuh yang mana? Buat kompetitif atau buat kasual sekaligus kerja? Buat kalian yang tertarik untuk beli salah satu dari dua mouse ini Atau beli dua-duanya gitu ya Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, langsung cek aja Untuk yang Icarus V2 ini harganya ada di 599 ribu Dan untuk si Presplay Nova V4 ini Itu harganya ada di 349 ribu tanpa charging dock Dan 389 ribu dengan charging dock Gimana menurut kalian? Setuju gak sama komparasi ini? Kalau misalnya kalian gak setuju, bisa diskusi di kolom komentar di bawah Tapi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Dan seenggaknya bisa ngebantu kalian yang lagi dilema gitu ya Pengen beli yang mana? Pengen beli Nova V4? Apa pengen beli Icarus V2? Oke jadi itu aja untuk komparasi dari kedua mouse Presplay ya Salah satunya adalah mouse yang paling baru Baru banget rilis di akhir tahun lalu ya Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke temen-temen kalian Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue Jangan lupa untuk subscribe Supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow semua social media gue Yang udah gue taruh di deskripsi di bawah Itu aja untuk videonya Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir It's been you by Tommy And as always Peace out Terima kasih